Intro Milos Kerkes Fullback Muda Sensasional Hungaria Rekrutan Anyar AC Milan AC Milan akhirnya menutup berusaha transform musim dingin 2021 dengan kedatangan seorang pemain muda berusia 17 tahun Pemain itu adalah Milos Kerkes, back sayap muda milik klub FC Guard AC Milan memutuskan untuk mendatangkan satu pemain berposisi fullback di bulan Januari Dan pilihan itu jatuh kepada wonder kita asal Hungaria, Milos Kerkes Milos bergabung dari Eto FCGR dengan nilai transfer yang tidak diungkapkan Diakini Rossoneri mendapatkannya tidak lebih dari 1 juta ponseling Lantaran sang pemain masih sangat muda Meskipun telah resmi menjadi pemain Milan Namun Milos Kerkes tidak langsung bisa bergabung dengan tim asuan Sovano Piali Untuk sementara waktu, Milan akan menempatkannya di tim primavera asuan Federico Junti Datangnya Milos Kerkes tidak terlepas dari peran pemandu bakat AC Milan Yopre Moncada Yang melihat ada potensi pada dirinya seperti pemain-pemain muda lain yang didatangkan AC Milan Milos Kerkes yang layak di Fraps Hungaria Memulai karir sepak bola dengan gemilan di klub kasta atas linga Hungaria FCG Keberhasilan Milos yang masih berusia 16 tembus ke tim utama mengejutkan banyak dia Sehingga ia jadi buruan para pencari bakat Selain AC Milan kabarnya, Juventus juga tertarik kepada dirinya Di usianya yang masih 17 tahun Milos Kerkes sudah dibekali dengan kemampuan mumpuni sebagai bekiri Hal ini tidak terlepas dari kemampuan klubnya terdahulu dalam membinanya secara efisien AC Milan pun memiliki rencana besar untuknya Telut asal Hungaria itu ingin dijadikan sebagai pelapis Tio Hernandez Ataupun bekiri masa depan Rossoneri Daniel Kaposi selaku agen Milos Kerkes Menyatakan jika janji Maldini dan Masara Akan kesempatan besar Milos Kerkes untuk tampil di tim senior Merupakan salah satu alasan mengapa Tianta masa depan Hungaria itu Kemudian memutuskan untuk sepakat bergabung dengan Milan Diharapkan agar kali ini AC Milan bisa memberikan waktu lebih pada dirinya Jangan sampai Milos Kerkes jadi the next Pierre-Emerick Aubameyang Ataupun Manuel Locatelli Pesan Klose untuk beri Piali waktu di Milan Legenda sepak bola Jerman Miroslav Klose Memuji Stefano Piali sebagai pelatih yang jempolan Dan meminta AC Milan terus mendukungnya karena ia yakin Piali sanggup memberikan mereka gelar skudeto Piali menukangi Milan sejak bulan Oktober 2019 yang lalu Ia ditunjuk untuk mengatikan Marco Giampaolo Keadilan Piali awalnya sempat diragukan Sebab sebelumnya ia tidak punya prestasi yang mengesankan di sepanjang karir kepelatihannya Piali juga cuma sekali menangani tim besar yakni Inter Milan Di klub itu pun ia tidak sukses Stefano Piali sebenarnya sempat akan didepak oleh AC Milan Pemilik Rossoneri akan menunjuk Ralf Rangnick menggantikannya Akan tetapi pada akhirnya Rangnick tidak jadi menggantikan Piali Miroslav Klase mengatakan Rossoneri membuat keputusan tepat dengan mempertahankan Piali Saya dapat mengatakan bahwa Piali sangatlah bagus Saya tidak tahu apakah sebenarnya ada sesuatu antara Milan dan Rangnick Ujarnya pada Gazeta de los Parcs Miroslav Klase kemudian menambahkan AC Milan tidak bakal kecewa Jika mereka terus mempertahankan Stefano Piali di Sang Siro Sebab ia yakin Piali bakal bisa mempersembahkan skudeto pada Rossoneri Ia jujur Ia manusia Ia lengkap Ia meningkatkan pemain Ia hanya butuh waktu Ucapnya Ia harus mengenal para pemain dan mereka harus mengenalnya Apa yang diharapkan pelatih dalam latihan dan sama untuk para pemain Sambungnya Jika Milan memberikan Piali kesempatan untuk bekerja dalam waktu lama Maka mereka akan menang Tim juga bisa menangkan skudeto Klem Klase Miroslav Klase memang sangat mengenal Stefano Piali Sebab ia pernah bermain di bawah Aran pelatih 55 tahun itu saat bermain di Lazio Kontrak Piali di AC Milan saat ini berlaku hingga musim panas 2022 Tiga alasan Stefano Piali masih jadi pilihan lebih baik untuk AC Milan ketimbang Pep Guardiola Menurut laporan dari Don Balon Ada pergerakan serius dari AC Milan untuk coba mendekati pelatih Manchester City AC Milan disebut sedang mencoba memujuk Pep Guardiola untuk mengantikan pelatih saat ini Stefano Piali AC Milan sangat menginginkan Pep Guardiola demi ambisi bisa berprestasi lebih baik Baik itu di kancah Italia ataupun di Eropa Meski saat ini AC Milan sedang baik-baik saja Tetapi ada indikasi kalau manajemen kurang yakin Piali bisa membawa setan merah ke level selanjutnya Untuk itu berdasarkan rekam jejaknya Pep Guardiola dianggap sangat bisa memenuhi ambisi AC Milan itu Akan tetapi jika mau dianalisis lebih jauh Sesungguhnya ada tiga alasan mengapa Stefano Piali masih menjadi pilihan lebih baik untuk AC Milan ketimbang Pep Guardiola 1. Setelah Barcelona, Pep Guardiola tidak pernah sukses di Eropa Jika ambisi AC Milan untuk menjadi raja di Eropa Rasanya Pep Guardiola bukanlah pilihan yang tepat Karena setelah karirnya di Barcelona, Pep Guardiola faktanya belum pernah lagi juara Liga Champion Baik itu bersama Ben Munchen ataupun sekarang Manchester City Padahal di Ben Munchen, Pep Guardiola diwariskan squad triple winners pada musim sebelumnya Tapi Pep Guardiola dalam tiga musimnya bersama Ben Munchen Selalu gagal melangkah ke final Liga Champion Untuk level domestik, mungkin Pep Guardiola masih menjadi ahlinya baik itu di Jerman ataupun di Inggris Tapi begitu ranahnya di Eropa Pep Guardiola seperti menjadi macan ompong karena tidak punya Lionel Messi Setelah karirnya di Barcelona jadi mengangkat Pep Guardiola sebagai pelatih Tidak serta-merta akan membawa AC Milan berjaya di Eropa Yang kedua, Biali lebih mengenal AC Milan Biar bagaimanapun, Pep Guardiola pasti butuh waktu untuk mengetahui apa saja masalah dan solusi Agar bisa mengangkat performa AC Milan Ketimbang harus menunggu Pep Guardiola Yang perlu waktu untuk beradaptasi dengan segala hal di AC Milan Bukankah lebih baik tetap percaya pada Biali? Lagipula, Biali sudah membuktikan dirinya membawa AC Milan bisa berada di posisi sangat enak seperti sekarang ini Biali sudah tidak perlu waktu lagi Segala bentuk masalah baik itu dalam ataupun luar pasti sudah diketahui secara detail Sehingga Biali tinggal melanjutkan saja proyek yang sedang dibangunnya bersama AC Milan Membangun dari awal lagi akan lebih sulit ketimbang hanya melanjutkan proyeknya saja Terdengar kelisau memang Tapi faktanya tetap Biali lebih mengenal AC Milan daripada Pep Guardiola Lalu yang ketiga Butuh biaya besar untuk bangun tim impian Guardiola Memang benar AC Milan mungkin sebentar lagi akan terlepas dari masalah krisis keuangan Tapi menunjuk Pep Guardiola dibutuhkan uang yang tidak sedikit Guardiola sudah menghabiskan banyak uang untuk membeli banyak pemain khususnya di area pertahanan Pertanyaannya menjadi Apakah AC Milan sanggup membayar mahal pemain yang diminta oleh Guardiola untuk membentuk tim impiannya? Bukannya keuangan bisa lebih sehat Malah pengeluaran akan bertambah seiring permintaan Guardiola terhadap pemain baru Bukankah ada pemain muda? Memang benar Guardiola sangat sukses mengorbitkan sejumlah pemain muda di Barcelona dan Bayern Munchen Namun pada akhirnya ide untuk menjadikan Pep Guardiola sebagai pelatih hal yang menarik Tetapi kinerja Piali bersama AC Milan juga tidak buruk Bukankah begitu? Tergantung pala Maldini AC Milan bisa bajak seri Ramos gratis dari Real Madrid AC Milan bisa membajak seri Ramos dari Real Madrid secara gratis Asalkan mereka mau melakukan satu syarat ini Seri Ramos yang belum juga memperpanjang kontraknya bersama Real Madrid bisa dibajak oleh AC Milan Asalkan pala Maldini mau melakukan kontak secara persona Dengan salah satu legenda sekaligus ikon Los Blancos itu Hal tersebut disampaikan oleh Palo Kondo Salah satu jurnalis olahraga kenaman Italia dalam saluran Youtube milik Stefano Borghi Dalam video tersebut Palo Kondo mengungkapkan Jika Ramos bisa saja menyeberang ke AC Milan Andaikan pala Maldini mau melakukan kontak secara pribadi Kondo juga melanjutkan jika Ramos akan mempertimbangkan secara serius kepindahnya ke AC Milan Jika Maldini mau datang dan memintanya bergabung dengan squad asuan Stefano Piali Ramos sendiri kabarnya menyatakan Jika dirinya akan merasa sangat terhormat Jika bisa bergabung dan bermain untuk AC Milan sebelum karir sepak bolanya berakhir Salah satu back terbaik yang pernah dimiliki oleh Spanyol ini Kabarnya belum mau menyepakati perpanjangan kontrak yang ditawarkan oleh Real Madrid Alasan tantangan baru dan permintaan kenaikan gaji Menjadi latar belakang back berusia 34 tahun ini Urung menaikkan kontrak anyar bersama Real Madrid AC Milan sendiri baru saja mendatangkan Vikayo Tomori dengan status pinjaman dari Chelsea Di bursa transfer musim dingin bulan Januari Namun banyak pihak merasa jika Tomori masih kurang garang untuk bisa menjadi tandem Alicia Romanyoli Ataupun Simon Kier di jantung pertahanan AC Milan Dengan tertariknya Ramos untuk mau bergabung bersama AC Milan Maka krisis dan pencarian sosok pemain yang mampu menjadi benteng tangguh di lini pertahanan bisa saja akan selesai Musim depan lepas Janis Paterhoge dan beli Matias Zakani Milan diakini belum berhenti membangun tim pada musim 2021-2022 Sejumlah pemain baru yang didatangkan pada dua bursa transfer musim 2020-2021 ini dinilai belum cukup Sejumlah rencana telah disusun oleh Paulo Maldini sebagai Direktur Milan Di antara pemain yang masuk dalam bidikan Maldini Nama Zakani disebut sebagai calon kuat pemain baru Milan musim depan Dikutip dari Kalsiomerkato Web Maldini kini telah bekerja untuk bisa membeli Zakani Maldini melakukan kerja dengan senyap dan melakukan banyak lobi-lobi di bawah tangan Milan sangat tertarik dengan Zakani Lantaran performanya dalam dua musim terakhir di Hellas Verona Pemain 25 tahun itu dianggap punya profil yang cocok dengan rencana Milan Milan sedang membangun skuad dengan fondasi pemain muda Zakani memenuhi capaian itu Pemain asal Italia itu dinilai punya potensi yang besar dan berada pada fase yang matang Untuk menjajaki level selanjutnya Zakani sendiri telah mencetak lima gol dan lima asis dari 20 laga di seri A Zakani bisa bermain di posisi gelandang serang Dia bisa menjadi alternatif bagi akan celhanalu yang belum menaikkan kontrak baru Zakani juga bisa menggantikan Brahim Dias jika sang pemain kembali ke Real Madrid Kedatangan Matias Zakani bisa jadi memakan korban di skuad Milan Dan salah satu nama yang rentan ditendang dari skuad Milan pada musim depan adalah winger kirian spater Hoga Milan tidak memasukkan nama Hoga pada skuad babak 32 besar Liga Eropa Padahal pemain asal Norega itu tampil bagus pada fase grup dengan mencetak 3 gol dan 1 asis Namun sayangnya direksi Milan belum punya satu suara tentang masa depan Hoga Sebab pada usia yang masih sangat muda Hoga dianggap masih bisa berkembang lebih baik lagi di Milan Terima kasih telah menonton!